Jadi di sini saya diminta untuk berbicara mengenai peran perawat dalam family meeting. Nah, sebelumnya kita, apa sih family meeting itu? Mungkin ada beberapa yang sudah familiar, atau mungkin kalau adik-adik di sini, adik-adik yang masih sekolah, itu mungkin belum familiar gitu. Apa itu family meeting? Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang ini. Oh ya, perkenalkan, saya saat ini bekerja di RSTM. Bisa menemui saya di Kiara Lantai 7. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang family meeting itu sendiri. Yang kedua adalah peran perawat dalam family meeting. Kemudian apa sih tantangan perawat dalam family meeting. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, family meeting itu apa? Jadi kalau namanya meeting itu kan artinya pertemuan. Family itu keluarga. Jadi ini adalah pertemuan dengan keluarga. Nah, disebut juga family conference. Konferensi dengan keluarga. Nah, ini adalah sebuah alat klinis untuk penyedia pelayanan kesehatan, untuk memfasilitasi komunikasi. Tadi kan sudah dibahas tentang komunikasi, pentingnya komunikasi. Nah, family meeting ini adalah sebuah untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan keluarga. Dan pasien tentu saja ya. Mengenai rencana perawatan dengan pasien dan caregiver. Tadi diulang-ulang jadinya. Nah, ini tadi pertemuan. Kemudian apa yang didiskusikan? Di situ kita mendiskusikan penyakit. Kemudian responnya terhadap pengobatan. Kemudian apa sih yang diharapkan dari pengobatan atau perawatannya? Membangun komunikasi. Kemudian mengevaluasi tujuan perawatan. Sudahkah tercapai tujuan? Sebentar ya. Apakah sudah tercapai tujuannya? Kemudian menentukan rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Atau kalau misalnya tidak tercapai tujuannya. Rencana apa lagi yang akan dilakukan bersama-sama antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Kemudian ini juga menjadi ajang sebagai wadah kesempatan bagi pasien dan keluarga untuk bertanya dan menyatakan pendapatnya. Bentar, opris. Nah mengapa sih family meeting ini penting ketika anak didiagnosa kanker itu pasti ketika orang tua atau anak itu mendengar oh iya kamu tuh kena kanker gitu kan. Mungkin pikirannya itu akan bermacam-macam antara syok, sedih, bahkan marah atau mungkin gimana ya hancur gitu ya. Kemudian habis itu dijelaskan pengobatannya ini akan sebanyak berapa bulan atau mungkin tahunan, jadi pengobatannya itu panjang. Dan dari pengobatan ini ya tidak langsung sembuh. Bisa saja penyakitnya ini nanti akan progresifitasnya perjalanan penyakitnya itu ya bisa bisa naik, bisa lebih bagus, tapi bisa juga turun gitu. Kemudian pengobatannya itu sendiri nanti akan menimbulkan efek samping dan sebagainya. Itu adalah suatu yang harus kita jelaskan kepada pasien dan keluarganya. Nah family meeting ini diharapkan bisa memfasilitasi hal itu. Kemudian pengobatan panjang, hospitalisasi, jadi masuk rumah sakitnya itu akan berulang-ulang. Nah itu menyebabkan perubahan pola hidup anak-anak. Tidak sekolah, kemudian dia tidak bisa bermain seperti biasanya. Kemudian karena hospitalisasinya berulang, itu orang tua itu juga akan terpengaruh. Mungkin ada beberapa orang tua yang jadi tidak bisa bekerja, harus resign. Yang dulunya bapak ibunya dua-duanya bekerja, salah satu harus resign untuk merawat anaknya. Kemudian ada lagi, misalnya pasien ini tinggalnya di luar Jawa, berarti dia harus misalnya dirujuk ke Jakarta, dia harus meninggalkan kampung halamannya. Itu menjadi stres tersendiri buat anak dan keluarganya. Dan itu bisa menyebabkan distress psikososial, jadi tidak hanya fisiknya yang sakit, mereka juga mengalami distress psikologinya, sosialnya, bahkan spiritualnya juga iya. Kemudian kualitas hidupnya bisa menurun. Nah, kalau di keperawatan sendiri, kita mempunyai suatu pendekatan yang disebut ada family center care. Jadi, kalau di keperawatan itu memang keperawatan anak ya, yang spesifiknya lagi, itu kita pendekatannya adalah family center care, di mana keperawatan itu tidak hanya berfokus pada pasien saja, namun juga keluarganya. Jadi, keluarga di sini kita itu menjadi mitra untuk bersama-sama merawat pasien sampai pasien ini sembuh atau nyaman, selama menjalani pengobatan dan menjalani penyakitnya. Nah, ini oleh karena itu, kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan, yang lainnya maksudnya semuanya, itu kita, jadi kita tidak sendiri ya. Maksudnya tenaga kesehatan itu tidak hanya dokter, tidak hanya perawat. Kita bisa melibatkan rohaniawan, bisa melihatkan psikiatri, bisa melibatkan yayasan-yayasan sosial, maksudnya seperti UI, atau mungkin yayasan yang lainnya, di mana kita harus mengidentifikasi bagaimana sih keluarga, keluarga pasien itu, bagaimana mereka itu bertahan untuk menghadapi beban, beban perawatan yang dialami oleh pasien. Kemudian bagaimana kualitas hidupnya. Kemudian jangan lupa, kadang-kadang pasien ini punya saudara, saudara ini juga butuh diperhatikan. Itu yang harus kita tahu dan kita kaji. Kemudian bagaimana pola asuh orang tuanya, tentu akan berbeda-beda gitu, setiap anak, dan kita harus mengerti itu. Kita tidak bisa menyamakan antara pasien dan keluarga A dengan keluarga B itu tidak sama. Bahkan cara berkomunikasi pun itu juga berbeda. Jadi itu memang harus kita pelajari, dan kita juga memang itu penting banget untuk sabar. Sabar sekali. Kemudian mereka juga stress, kemudian bisa dipengaruhi tadi kultural, budaya, kemudian spiritualnya seperti apa, kita harus kaji semua. Kemudian apa sih informasi yang mereka butuhkan, kita harus kaji, kemudian dukungan sosialnya mereka itu ada enggak. Apakah kita perlu menambahkan, misalnya memasukkan mereka ke dalam komunitas tertentu, komunitas orang tua atau penderita kanker, sehingga mereka mempunyai teman-teman untuk sharing, berbagi pengalaman, sehingga mereka mendapatkan dukungan yang lebih. Dan dukungan mengenai pengambilan keputusan. Ini yang kadang-kadang masih mungkin orang tua itu atau keluarga itu bingung. Bagaimana ini bingung, saya mau begini atau begitu. Itu kita perlu kaji lagi. Tujuannya apa sih family meeting itu? Yang pertama pasti memberikan informasi. Informasi mengenai apa, yaitu diagnosa, rencana dan pilihan pengobatan, prognosisnya bagaimana untuk ke depannya. Kemudian perkembangan perawatannya, sudah sampai mana, dan bagaimana pasien itu bereaksi terhadap pengobatannya. Kemudian di start planning itu, rencana-rencana misalnya pasien harus dirawat di rumah atau pulang rawat jalan, kita harus memplanning, merencanakan apa yang mereka butuhkan. Itu harus kita ketahui dan kita memberikan solusi secara bersama-sama juga. Itu adalah tujuannya. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang dianud pasien dan keluarga. Seperti saya bilang, nilai-nilai yang dianud pasien dan keluarga itu berbeda-beda. Dipengaruhi oleh budaya, spiritual, kemudian banyak yang mempengaruhi. Kemudian mengklarifikasi tujuan perawatan. Apakah ada perubahan harapan dan tujuan perawatan? Misalnya, sebulan yang lalu ketika awal didiakmasa penyakit, oh ya, saya pengen kemo. Pokoknya harus kemo seperti ini. Misalnya kemo yang agresif, ternyata ada perubahan kondisi. Kita sampaikan dalam family meeting. Bisa saja pada family meeting yang terakhir, mereka ada perubahan harapan bahwa saya melihat anak saya menderita, mungkin saya tidak mau lagi kemo yang seperti ini. Saya ingin kemo yang untuk memberikan kenyamanan saja, untuk mengecilkan tumornya saja, tapi tidak ingin yang agresif. Itu bisa kita bahas dalam family meeting. Yaitu tadi termasuk pengambilan keputusan. Kemudian kita di sini juga mengidentifikasi sumber-sumber distress dan beban pasien dan keluarga terkait penyakit. Kita memberikan kemungkinan sosial. Manfaatnya apa bagi pasien dan keluarga? Ini berdasarkan penelitian. Jadi manfaat family meeting itu bisa menurunkan kecemasan dan perasaan diterlantarkan. Jadi kalau tidak ada omongan, tidak ada komunikasi, pasiennya bingung. Jadi dia merasa diterlantarkan. Ini salah satu manfaat family meeting. Kemudian meningkatkan coping, pemahaman, dan penerimaan terhadap penyakit dan kondisi yang dialami saat ini. Kemudian memberikan kesempatan untuk meluruskan mispersepsi. Mendorong will-being jadi kesejahteraan keluarga, apa yang mereka butuhkan. Kemudian meningkatkan kepuasan keluarga dalam hal komunikasi dan membantu problem solving dan pengambilan keputusan. Dan bagi tim interdisiplin, tim kesehatan interdisiplin, jadi banyak yang merawat pasien kanger itu. Mencegah pengobatan dan penggunaan. Teknologi yang tidak sesuai atau mahal. Jadi misalnya ada beberapa pasien yang mungkin tidak perlu diberikan obat atau alat ini. Jadi kita bicarakan dalam family meeting. Manfaatnya apa? Kemudian apakah ini benar-benar bermanfaat untuk pasien atau hanya menambah penderitaan? Itu harus dibahas di situ. Kemudian menurunkan burnout dan kesalahan medis. Serta meningkatkan kepuasan dalam komunikasi juga. Jadi kita pun mendapatkan manfaat dalam family meeting. Nah siapa sih yang terlibat? Jadi yang pertama pasien. Jika memungkinkan. Nanti setelah ini kita bahas bagaimana pasien anak. Ini kan anak ya. Jadi usianya 18 tahun ke bawah. Bisa dilibatkan gitu. Kemudian orang tua dan saudara. Jika memang saudara ini ingin. Kemudian keluarga di luar, keluarga inti. Terkadang kalau di Indonesia itu pengambil keputusan itu berbeda. Misalnya harus neneknya ikut. Oke. Jadi daripada nanti kita menjelaskan berkali-kali berulang-ulang. Ternyata yang kita ikutkan dalam family meeting itu ternyata dia tidak bisa mengambil keputusan atau mungkin tidak mengerti, tidak paham. Jadi kita bisa melibatkan keluarga yang lain atau mungkin pihak ketiga gitu. Yang lebih paham, bisa menjelaskan bahwa bahkan kita bisa mengundang translator. Mungkinnya karena kita kan budayanya itu bermacam-macam. Jadi pernah ada pasien itu dari Kalimantan, itu dari suku Dayak, perdalaman, itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita mau tidak mau harus melibatkan penerjemah. Kemudian profesional kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien. DPCP itu pasti karena DPCP itu adalah yang dokter utama yang bertanggung jawab terhadap pasien. Kemudian perawat, bisa perawat primer atau perawat yang merawat pasien saat itu. Kemudian tim paliatif, ahli gisi, dan disiplin lain yang terlibat. Kita bisa melibatkan rohaniawan dan sosial worker juga. Nah ini tadi yang ingin kita bahas keterlibatan anak. Jadi ini adalah sebuah penelitian yang mengenai apakah anak itu perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pembicaraan-pembicaraan mengenai pengobatan dan diagnosis. Jadi ternyata hampir semua survivor, penyintas kanker berpendapat bahwa diagnosa kanker itu harus didiskusikan dengan anak sejak awal. Jadi sebenarnya mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan tubuh mereka dan mereka akan diapakkan. Itu merupakan hak anak. Tanyakan kepada orang tua sejauh mana anak memahami penyakit. Jadi kita memang kadang-kadang, apalagi di Indonesia, orang tua itu ingin menyembunyikan penyakitnya dari anak. Takutnya anaknya nanti nge-drop, terus jadi nggak semangat. Nah kita harus menanyakan dulu sejauh mana orang tua ingin anak itu dilibatkan dalam pembicaraan ini. Nah remaja ini sebenarnya sudah bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun nanti mungkin remaja ini untuk terlibat sejauh mana itu akan kita tanyakan. Kamu ingin terlibat sejauh mana? Apakah kalau misalnya mengenai pengobatan kamu serahkan pada ibumu atau kamu ingin ditanyain dulu? Kemudian segala sesuatu yang melibatkan anak itu harus didiskusikan dengan orang tua. Karena kita tidak mau timbul ketegangan antara tenaga kesehatan dengan keluarga. Pasti kita tidak mau hal itu karena itu nanti akan mengganggu. Jadi semua yang melibatkan anak harus didiskusikan. Kemudian ini tantangan untuk tenaga kesehatan bagaimana berkomunikasi dengan anak. Karena anak itu ada tingkat-tingkatnya, perkembangannya. Nah itu pertanyaan-pertanyaannya unik. Kemudian menghadapi ketakutan mereka, menghadapi ketidakpastian yang dihadapi. Itu kita perlu, mungkin perlu pelatihan ini memang yang seperti ini. Di mana sih family meeting ini diadakan? Jadi, kalau bertanya mengenai tempat di mana yang optimal, itu tentu kita membutuhkan privacy. Jadi kita membutuhkan ruangan yang khusus, yang nyaman. Karena apa yang akan kita bicarakan ini adalah privacy. Karena kita akan bicara mengenai stres apa yang dialami oleh keluarga. Terus, macem-macem gitu. Itu memang kita membutuhkan tempat yang private. Tapi, kalau terpaksa harus di bedside gimana? Ya tidak apa-apa. Misalnya mereka ingin melibatkan anak, anak tidak bisa keluar dari kamar. Ya tidak apa-apa. Yang penting, semuanya itu setuju. Keluarga setuju untuk kita mengadakan family meeting di bedside tidak masalah. Kalau ruangannya sendiri-sendiri seperti ini enak sekali ya. Jadi bisa berdiskusi dengan leluasa. Tapi kalau yang bangsa tipenya, yang kelas tiga, yang sekamar bisa berempat, berlima. Itu mungkin akan sedikit lebih tidak nyaman karena tetangga sebelah akan mendengar. Nah, itu harus dibicarakan juga. Kira-kira kalau tempatnya itu di kamar ini, itu bagaimana? Nah, itu harus dibicarakan. Jadi kita menyepakati di mana akan dilakukan. Kemudian bisa offline atau bisa online. Sekarang kan teknologi sudah maju. Jadi misalnya, kadang orang tua yang menemani misalnya dari luar Jawa itu hanya ibunya. Kemudian bapaknya ada di luar Jawa. Kita bisa mengadakan family meeting ini secara online. Agar tidak ada komunikasi yang terputus. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kalau kita sampaikan kepada ibunya, dan ibunya menyampaikan kepada ayahnya, itu nanti akan berbeda persepsinya. Jadi bisa saja kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kemudian kapan sih? Bisa setiap saat. Oke, jika terjadi keperburukan kondisi, bisa saja setiap saat. Nah, ini perubahan kondisi. Kemudian terjadwal. Tapi ini menurut penelitian lagi. Jadi waktu optimal untuk mengadakan family meeting itu adalah ketika kondisi klinis pasien ini stabil. Jadi stabil juga, emosionalnya, keadaan mental, keluarganya itu juga lagi stabil. Jadi mereka bisa berpikir jernih, menerima informasi dengan baik. Kemudian mengambil keputusan pun dengan lebih jernih. Dan waktu optimalnya lagi adalah ketika pasien dan keluarga telah menyadari penyakit dan implikasinya. Nah, ketika kita menjelaskan diagnosis, kadang mereka sudah searching-searching sendiri. Nah, itu sudah agak tahu. Kita sudah menjelaskan dengan misalnya sudah dikasih pengantar sebelumnya. Nah, itu akan membuat family meeting ini lebih mudah untuk dilakukan. Nah, ini mungkin agak kecil-kecil ya. Jadi ini langkah-langkah bagaimana family meeting ini dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuannya sebelum family meeting dimulai. Jadi tim, tenaga kesehatan itu sebelum family meeting harusnya itu berkomunikasi terlebih dahulu. Jadi meeting dulu, ini pasien ini kondisinya seperti ini. Semua yang ikut di family meeting harusnya mengetahui semua kondisi pasien dari A sampai Z. Kemudian tujuannya itu ke depannya apa. Kemudian apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita satu, suara. Kemudian siapkan ruangan khusus. Ini yang optimal. Kalau tidak bisa, ya bisa di bedside. Kemudian pastikan semua yang berkepentingan hadir. Kemudian perkenalkan. Mungkin dari lidernya, dari DPJ bisa memperkenalkan. Atau perawat pun bisa juga menjadi fasilitator dalam family meeting. Jadi memfasilitasi. Jadi bisa memperkenalkan, ini DPJP-nya, dokter Endang, ini saya perawat, El Nino. Dan siapa lagi yang hadir di situ. Perannya apa, pandangannya apa, dan tujuan family meeting ini apa. Kemudian kaji pengetahuan pasien mengenai kondisi terkini. Apa yang sudah mereka ketahui sejauh mana, mereka mengetahui kondisi pasien. Itu perlu kita kaji yang pertama kali kita kaji. Kemudian berikan gambaran mengenai kondisinya prognosis pilihan pengabatan. Yang sekarang, yang akan kita bicarakan. Kemudian menjawab pertanyaan. Semua pertanyaan-pertanyaan dari yang kita jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan, kita kasih kesempatan. Dan menanyakan pilihan. Apakah informasi itu perlu ada tambahan? Atau mungkin perlu waktu untuk berdiskusi sendiri dulu. Kita tanyakan pilihannya. Dan ketika pasien ini tidak setuju dengan rencana dari tim perawatan. Bagaimana ini kadang-kadang memang seperti ini yang kita hadapi itu ada beberapa yang seperti ini. Nah, kemudian berikan waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Apa yang membuat mereka tidak setuju. Mungkin ada hal-hal lain yang mempengaruhi keputusan mereka. Itu bisa didiskusikan kembali. Kemudian kita bisa menyediakan sumber informasi lain. Atau second opinion. Kita bisa merefer. Oh, mungkin kita punya kenalan dokter lain. Boleh kalau mereka tidak setuju. Bisa mencari second opinion. Dan mengatur pertemuan berikutnya. Kadang-kadang kalau family meeting itu kan tenaga kesehatan pun mungkin ada keterbatasan waktu. Peluarga juga ada keterbatasan waktu. Tidak bisa kita memaksakan untuk memperpanjang family meeting misalnya lebih dari sejam, bisa dua jam, tiga jam. Tidak bisa karena itu tidak akan efektif. Maka perlu diatur pertemuan berikutnya. Kemudian akhiri family meeting dengan kesimpulan apa yang disetujui dan apa yang tidak disetujui. Keputusan yang dibuat saat ini apa. Dan rencana ke depannya. Dan dokumentasikan. Ini harus jelas. Apa yang setuju, dokumentasikan tanda tangan. Dan apa yang tidak disetujui, juga didokumentasikan tanda tangan. Seperti itu. Nah, ini contoh. Contoh struktur family meeting. Jadi yang pertama, itu pasti ada onkologi nurse. Jadi perawat onkologi, ada onkologi dokter onkologi, mungkin ada rohaniawan, ada yang lain-lainnya psikologis, palliative care, case manager. Itu mereka kan pasti akan kepasian sendiri-sendiri melakukan pengkajian sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, sebelum family meeting, mereka bertemu di sini. Interdisciplinary team. Jadi tim interdisiplin itu seharusnya mereka bertemu sebelum mengadakan family meeting. Nah, apakah semuanya ini akan bertemu? Boleh semuanya. Tapi tidak harus. Ketika mereka bertemu, maka sudah akan disimpulkan apa tujuannya, apa rencananya. Jadi di sini DPJP sebagai dokter primernya itu bisa menyampaikan kepada keluarganya bahwa dari misalnya dari radiologi tadi, dari meeting kita sebelumnya, dari radiologi menyampaikan seperti ini, atau dari psikiatri menyampaikan seperti ini. Bisa menjadi wakil. Dan kalaupun orang tua atau pasien ingin lebih lanjut bertemu dengan dokter yang tadi tidak ada, bisa kita fasilitasi. Nah, di sini setelah DPJP ada onkologi nurse ini wajib sebenarnya. Dan social worker mungkin, kemudian tim palliatif boleh. Jadi tidak harus semuanya, tapi semuanya sebelumnya harus menyumbangkan pandangannya, tujuan mereka apa, rencana kedepannya apa. Mengapa sih? Nah, ini perawat. Perawat itu mempunyai peran penting dalam family meeting. Karena apa? Benar sekali tadi sudah banyak disinggung. Perawat itu menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasien dan keluarga. Iya kan? Setuju lah pasti. Nah, oleh karena itu, pasti perawat lebih up to date terhadap kondisi pasien terkini. Mungkin dari laporan tadi pagi nih, jam 6 nih, pasien ini tidak ada apa-apa. Maksudnya kondisinya stabil. Tapi tadi, jam 7.30, cumannya 1,5 jam setelah laporan ditulis, ternyata pasien ini ada demam, ada kejang. Nah, perawat ini pasti akan lebih up to date terhadap kondisi pasien yang terkini saat ini. Kemudian, perawat mempunyai paling banyak kesempatan untuk mendiskusikan nilai-nilai yang dianut keluarga. Karena apa? Karena mereka mempunyai, karena perawat ini menghabiskan waktunya itu lebih banyak bersama pasien. Jadi, ngobrolnya pasti akan lebih banyak. Kemudian, perawat berpengalaman dalam menggunakan kosa kata yang jelas, sensitif, dan lembut saat pasien dan keluarga membutuhkan kenyamanan, informasi, advokasi, dan dukungan sosial. Kemudian, perawat juga mempunyai hubungan yang unik dan intim dengan pasien dan keluarga yang menciptakan hubungan mendalam, lebih dalam. Untuk dapat melihat nilai-nilai dan harapan keluarga lebih jelas. Nah, ini perannya. Yang pertama, dalam family meeting kita bisa membagikan informasi klinis terkini mengenai pasien. Kita membagikan semuanya kepada tim interdisiplin. Kemudian, setelah itu dalam family meeting kita memberi, apa namanya, sebagai advokator untuk pasien dan keluarga. Ada keluarga dan pasien yang tidak bisa mencurahkan pendapatnya, mengatakan pendapatnya, atau malu untuk bertanya. Nah, kita sebelumnya mungkin kita pernah ngobrol itu saat kita mungkin memandikan atau mengganti luka. Kita bisa menyampaikan, oh iya, mama kemarin kan bilang ya ingin tanya seperti ini, atau tidak setuju dengan pengobatan yang seperti ini. Kita bisa memberikan advokasi, kemudian memberikan dukungan dan rasa nyaman terhadap pasien dan keluarga. Terus terang saja ketika family meeting itu sebaiknya menyediakan tisu, bapak ibu dan teman-teman dokter. Karena dalam family meeting itu kita akan terlibat dalam emosi dan emosional sekali, pasti. Jadi, sebaik yang memberikan tisu, kita bisa memberikan dukungan, rasa nyaman, memeluk, gitu kan. Memeluk mereka, kemudian. Dan kemudian kita juga memperkuat, menjelaskan kembali, memberikan informasi tambahan. Dan itu adalah salah satu peran perawat. Kadang-kadang pasien ketika dalam family meeting, iya-iya saja, gitu. Ketika sudah selesai family meeting, mereka akan, Suster tadi, ini gimana ya? Nah, itu peran kita-kita bisa menjelaskan kembali, kemudian memberikan informasi tambahan yang sesuai dengan tujuan bersama. Kemudian menjadi fasilitator, tadi fasilitator family meeting, Menyiapkan tempat yang nyaman, kemudian bisa menjadi moderator, dan sebagainya, dan navigator. Setelah ini apa yang akan dilakukan? Saya akan kemana? Kemudian saya menghubungi siapa? Nah, itu salah satu peran dari perawat. Kemudian terlibat dalam self-decision making, jadi pengambilan keputusan bersama. Nah, ini sebenarnya ini, pertanyaan. Jadi, ini batasan atau tantangan, gitu ya? Ini keterbatasan kita atau tantangan perawat untuk lebih maju? Jadi, ini menurut penelitian lagi. Jadi, perawat ini dalam penelitian menghadapi kurang dari setengah family meeting yang berlangsung. Nah, ini terus terang, daripada saya diprotes Dr. Endang, kalau di area STM, perawat itu wajib hadir. Jadi, 100% kehadiran perawat dalam family meeting itu terjadi. Dan perawat itu jarang diundang untuk berpartisipasi dalam percakapan. Tapi memang benar, kalau ini memang benar. Jadi, kadang-kadang perawat itu di situ mendengarkan saja. Jadi, kecuali dalam masalah logistik. Misalnya, oh ya, nanti ini ya, siapkan kasur anti-dekubitus. Atau harus pakai searing pump. Itu logistik-logistik seperti ini. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Kita harus terlibat lebih aktif. Kemudian, saat dimintai berpendapat perawat itu, sering ditanya pertanyaan yang simpel-simpel saja responnya. Seperti ya dan tidak. Nah, ini kalau untuk menurut persepsi perawat sendiri, gimana gitu? Nah, ada perawat yang memang merasa tidak nyaman ketika berbicara, sungkan gitu. Sungkan. Karena kita kan berhadapan dengan banyak orang tim multidisipin dan orang tua. Kemudian, tidak diminta untuk berpendapat atau berbicara. Atau dokter seringkali berbicara sepanjang pertemuan. Itu ya kadang terjadi. Kemudian, ada lagi tantangannya. Beban kerjanya tinggi. Kemudian, kebutuhan pasiennya juga tinggi. Keputuhan pasien yang saat ini kita rawat itu tinggi. Sulit untuk meninggalkan samping pasien untuk menghadiri family meeting. Nah, kemudian ini kelise banget tantangannya. Ada kekurangan staff. Memang ini terjadi di mana-mana, saya akui. Nah, take home. Jadi, apa yang perlu kita renungkan gitu? Jadi, perawat itu ditantang untuk lebih aktif mengambil peran dalam family meeting. Bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu lebih banyak dengan pasien, lebih banyak ngobrol. Kemudian, mengikuti pelatihan-pelatihan onkologi atau seminar-seminar yang seperti ini untuk menambah wawasan. Sehingga kita mempunyai wawasan yang luas. Mengenai perawatan, mengenai pasien, mengenai kanker. Itu kita harus mempunyai wawasan yang luas. Belajar dan terus belajar. Kemudian, melatih ilmu komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik. Bahkan ada cara-caranya gitu. Untuk misalnya breaking bad news gitu. Ada spike dan sebagainya. Itu kita baca gitu. Dan kita praktekkan. Kita bisa praktek dengan teman atau ikut pelatihan gitu ya. Nah, ini tim perawat. Ini tim. Jadi, ini ada PPDS. Kita memperingati kemarin ya Dirga Hayu, Republik Indonesia ke-77. Ada PPDS. Ada Ahli Gizi. Dan sebagainya ada PCA juga. Kemudian ada perawat. Ini Bumedi. Kemudian ini perawat kita. Perawat di Bangsa Non-Infeksi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.